Selamat menikmati Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di sepanjang minggu ini berfokus pada konsep menantikan Tuhan yang ditemukan dalam kitab Masmur. Dimana dalam menantikan Tuhan itu dibutuhkan yang namanya kepercayaan dan iman. Menantikan Tuhan membawa harapan dan kedamaian dan juga memotivasi kita untuk bekerja lebih keras dalam misi Tuhan dan menantikan Tuhan itu memberikan berkat yang limpah. Dan menantikan Tuhan berarti mengubah malam yang suram menjadi pagi yang penuh harapan. Dan menantikan Tuhan itu berarti kita percaya bahwa Tuhan setia pada semua janjinya. Jadi pelajaran kita di sepanjang minggu ini saudara-saudaraku memotivasi kita untuk terus menantikan kedatangan Tuhan dan menemukan pemenuhan berkat dalam penantian tersebut. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga kami akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat. Biarlah dengan urapan kuasa rombu yang kudus, hambamu dapat menjelaskan dan kami semua boleh dapat mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran ini. Dan itu dapat membekali kehidupan kami sementara kami menunggu ataupun menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama pelajaran hari minggu dengan judul Panggilan untuk Menanti. Menantikan Tuhan saudara-saudaraku adalah sebuah tema yang berulang di dalam Alkitab. Menantikan Tuhan memerlukan ketekunan dan komitmen untuk tidak menyerah pada rasa takut bahwa Tuhan tidak akan memenuhi janjinya. Dan menantikan Tuhan itu lebih dari sekedar bertahan. Menantikan Tuhan itu adalah kerinduan mendalam akan Tuhan yang dapat dibandingkan dengan rasa haus ketika kita berada di tanah yang kering. Dan pelajaran kita hari minggu ini menjelaskan bahwa sementara kita menanti keselamatan dan penyatuan kembali dengan Allah, Tuhan sesungguhnya masih bersama dengan kita umatnya melalui roh kudus. Dan kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang rencana keselamatan Tuhan yang akan mencapai puncaknya dalam ciptaan baru. Pelajaran kita hari ini juga menekankan bahwa meski kita menanti, kita tahu itu bukanlah sia-sia. Karena kematian dan kebangkitan Kristus pada kedatangan pertamanya adalah jaminan bagi kita tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan yang terakhir pelajaran kita hari minggu ini mendorong kita untuk merenungkan apa yang kita nantikan dari Tuhan Dan bagaimana kita belajar menanti dengan iman dan percaya bahkan ketika doa-doa kita tampaknya belum terjawab. Pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari minggu, apakah saja yang perlu kita lakukan ketika kita menerima panggilan untuk menanti? Yang perlu kita lakukan ketika kita menerima panggilan untuk menanti adalah pertama tetap tekun, tetap berkomitmen, dan kita harus memberikan kesaksian tentang rencana keselamatan daripada Tuhan. Pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul Ketenangan Anak Yang Disapi Masmur 131 yang menjadi topik pelajaran kita pada hari Senin membahas tentang hubungan kita dengan Allah Masmur 131 menunjukkan bahwa umat Tuhan hidup dalam dunia yang penuh tantangan dan godaan Namun keyakinan bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan bahwa mereka bergantung pada Allah memberikan kekuatan kepada kita dan membuat kita sadar bahwa yang namanya kesombongan tidaklah berharga. Pelajaran hari Senin mengajarkan bahwa orang benar mengarahkan pandangannya kepada Allah yang membuat mereka menjadi rendah hati dan membuat mereka bebas dari ambisi dan pencarian diri yang sia-sia Masmur 131 juga menunjukkan bahwa hal-hal besar dan ajaib yang dilakukan Tuhan berada di luar pemahaman manusia Pelajaran hari Senin ini juga membahas metafora tentang anak yang disapi berbaring dekat dengan ibunya Sebagai gambaran seseorang yang menemukan ketenangan dalam perlukan Tuhan Ini menunjukkan hubungan cinta antara anak dan ibu pada berbagai tahap kehidupan anak tersebut Karena ketika Allah menyapi kita dari ambisi dan kesombongan yang tidak penting Lalu memberikan kita makanan padat yaitu melakukan kehendaknya Bukankah itu bentuk kasih Allah kepada kita umatnya? Dan kepercayaan seperti anak kecil dalam Asmur 131 melambangkan iman yang dewasa Yang telah diuji oleh kesulitan hidup dan telah menemukan bahwa Allah tetap setia pada janji firmannya Itulah sebabnya saudara-saudara ku Yesus mengajarkan kita dalam Matius 18 ayat yang ketiga Bahwa kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil untuk memasuki kerajaan surga Akhirnya saudara-saudara ku dalam pelajaran hari Senin ini kita dipanggil untuk menggunakan pengalaman kita dengan Tuhan Untuk memperkuat gerejanya, untuk memperkuat jemaatnya dan berbagi dengan orang lain tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan Pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin Apakah yang Masmur 131 ajarkan tentang ketenangan anak yang disapi? Saudara-saudara ku yang diajarkan Masmur 131 adalah ketika Tuhan menyapi ambisi dan kesombongan kita Kita akan mengalami masalah-masalah sulit tetapi itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita Oleh karena itu, tetaplah beriman kepada Tuhan Pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul Bawa Berkas-Berkasnya Saudara-saudara ku Masmur 126 yang menjadi pelajaran kita di hari Selasa ini Membahas bagaimana pembebasan ajaib Tuhan menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi kita Meski umat Allah berada dalam penawanan saat itu Mereka menghidupkan kembali kegembiraan dan kelegaan masa lalu Melalui lagu dan menganggap diri mereka hadir di antara mereka yang melihat peristiwa itu secara langsung Pelajaran kita hari ini, pelajaran hari Selasa Mengajarkan bahwa ingatan masa lalu dapat memicu harapan baru untuk masa kini Ataupun masa sekarang Lalu di dalam Masmur 126 ini ada gambaran sungai di selatan Itu adalah metafora tentang tindakan Allah yang tiba-tiba dan penuh kuasa atas nama umatnya Lalu yang berikutnya ada juga gambaran tentang menabur dengan air mata dan menuai dengan sukacita Itu adalah gambaran tentang janji ilahi yang kuat yang menuntun dari masa kini yang sulit ke masa depan yang bahagia Pelajaran hari Selasa juga membahas tentang panen Dan juga membahas tentang bagaimana sebelum panen itu ada kerja keras menabur dan merawat ladang Lalu setelah itu kita dihargai dengan sukacita panen yang berlimpah Saudara-saudara pencobaan umat Allah saat ini akan dimakotai dengan sukacita keselamatan di akhir jaman Dan gambaran tuayan besar di dalam Masmur 126 Menunjukkan pada pemulihan Allah atas kerajaannya di bumi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali Dengan demikian saudara-saudara pelajaran hari Selasa mengingatkan kita untuk merenungkan saat-saat ketika kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita Atau dalam kehidupan orang lain dan mengingatkan kita bagaimana kita dapat menarik harapan dari pengalaman itu untuk apapun yang mungkin kita alami sekarang ini Pelajaran penting yang ketiga pelajaran penting hari Selasa Apakah yang Masmur 126 ajarkan sehubungan dengan membawa berkas-berkasnya Yang Masmur 126 ajarkan adalah Meskipun umat Tuhan mengalami masa-masa sulit Bila mana mereka menjalannya dengan bersyukur Maka mereka akan bersukacita pada akhirnya Mereka akan membawa berkas-berkasnya Pelajaran yang keempat Pelajaran hari Rabu dengan judul Menunggu dalam perhentian sabat Tuhan Masmur 92 yang menjadi pelajaran kita di hari Rabu ini Membahas dua aspek penting dari hari sabat Yang ditonjolkan dalam pujian ataupun nyanyian Aspek pertama adalah pujian kepada Tuhan Atas karya penciptaannya yang besar Lalu aspek yang kedua adalah Penghargaan Tuhan atas kemenangannya terhadap musuh Yang memperkuat tema sabat yang kedua Yaitu tentang penembusan dari kejahatan Pelajaran hari Rabu ini membahas Bagaimana orang dapat menikmati istilah sabat Karena Tuhan yang adalah pencipta hari sabat Adalah yang mahat tinggi Dan posisinya yang superior Memberinya keuntungan yang tak tertandingi Atas musuh-musuh daripada umatnya Dengan demikian Tuhan dengan mudah Mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Mereka yang percaya kepadanya Pelajaran hari ini juga membahas Bagaimana karya ciptaan Tuhan Dan khususnya penembusan ciptaan itu Harus mengilhami orang Saudara dan saya Umatnya Untuk menyembah Tuhan Dan mengasihi Tuhan Dan kita memuji Tuhan Tidak hanya sebagai pencipta kita Tetapi juga sebagai penembus kita Pelajaran hari Rabu Juga membahas Penggunaan minyak baru Di dalam Masmur 92 ini Sebagai simbol pembaharuan pengabdian Pemahmur Untuk melayani Allah Dan minyak baru ini Mengacu pada pengurapan dengan minyak Yang dilakukan Untuk mengguduskan orang-orang pilihan Seperti imam dan raja Pelajaran hari ini juga membahas Pentingnya perhentian sahabat Bagi umat Allah Karena itu memberdayakan kita umatnya Untuk dengan penuh kepercayaan Menunggu Tuhan Untuk mengenapi semua janji Perjanjiannya Dan Masmur 92 Menawarkan harapan besar kepada kita Yang dapat memberi kita hiburan Bahkan dalam situasi saat ini Pelajaran penting yang keempat Pelajaran penting hari Rabu Apakah yang Masmur 92 ajarkan Sehubungan dengan menunggu Dalam perhentian sahabat Tuhan Yang Masmur 92 ajarkan adalah Sementara kita menantikan Tuhan Biarlah kita menantikannya Sambil menikmati istirahat sahabat Yang mengingatkan kita akan Karya penciptaannya yang besar Pelajaran yang terakhir Pelajaran hari Kamis dengan judul Suka cita datang pada pagi hari Saudara-saudara ku dalam kitab Masmur Pagi hari secara simbolis digambarkan Sebagai waktu penembusan ilahi Karena pagi mengungkapkan Perkenanan Tuhan Yang mengakhiri malam panjang Keputusasaan dan kesusahan Pagi membawa terang baru Setelah kegerapan Dan memberikan harapan Bagi mereka yang berada Dalam situasi sulit Dan dalam Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-8 Kebangkitan Yesus Kristus Terjadi di pagi hari Dan kebangkitannya Adalah peristiwa yang sangat penting Bagi kita Karena membuka jalan Bagi keselamatan kekal Allah Bagi semua orang yang percaya Dalam namanya Kebangkitannya Mengubah tangisan Menjadi suka cita Dan menandai realitas baru Kehidupan kekal dalam diri Anak-anak Allah Kemudian Yesus disebut Sebagai Bintang timur Yang gilang gemilang Kita bisa lihat Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 Dan juga Wahyu 22 ayat yang ke-16 Yesus Saudara-saudara ku Adalah harapan kita Yang dinantikan Untuk menegakkan Kerajaannya Dimana Tidak akan ada lagi malam Kejahatan Dan kematian Kita Menantikan kedatangannya Yang akan mengubah segalanya Dan kematian Meskipun secara fisik Adalah bagian Dari kehidupan kita Yang fana Yesus telah Menjanjikan kepada kita Tentang Kesementaraan Dan kematian Melalui kebangkitannya Saudara-saudara ku Kita tidak boleh melupakan Bahwa kematian itu Hanya Sementara Bagi kita Karena melalui Iman dalam Yesus Kristus Kita memiliki harapan Akan kehidupan Tekal Bersamanya Jadi Saudara-saudara ku Pagi hari Secara simbolis Digambarkan sebagai Waktu Penebusan Ilahi Di dalam Kitab Masmur Dan kebangkitan Yesus Kristus Yang terjadi Di pagi hari Membawa harapan Dan keselamatan Bagi kita Kita Menantikan Kedatangannya Yang akan Mengubah segalanya Dan kita Memiliki harapan Dan kehidupan Kekal Melalui Iman Dalam Namanya Pelajaran penting Yang terakhir Pelajaran penting Hari Kamis Mengapa Dalam Kitab Masmur Kita Bersuka Cita Pada Pagi hari Saudara-saudara ku Kita Bersuka Cita Pada Pagi hari Karena Di dalam Kitab Masmur Pagi hari Adalah Sebagai Simbol Waktu Penebusan Ilahi Karena Pagi Mengungkapkan Perkenanan Tuhan Yang Mengakhiri Malam Panjang Keputusasaan Dan Kesusahan Demikianlah Pelajaran kita Pada hari Sahabat ini Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Shalom Mari kita Tunduk kepala Kita Berdoa Bapak di surga Terima kasih Oleh karena Kuasa Ruh Kudus Tuhan Yang dapat Memberikan Pemahaman Bagi kami Di dalam Pelajaran Sekolah Sahabat ini Kami Diingatkan Bahwa Menantikan Tuhan Dibutuhkan Yang namanya Kepercayaan Dan iman Menantikan Tuhan itu Bukanlah Satu hal Yang sia-sia Dan Menantikan Tuhan itu Adalah Penuh Dengan Berkat Yang Limpah Biarlah Tuhan Di Tengah-tengah Kehidupan kami Yang penuh tantangan Dan Lintangan Dan juga Pencobaan Kami Kami tetap Mengandalkan Dan terus Percaya Kepada Tuhan Sehingga Ketika Kami Tiba Pada Janji Kedatangan Tuhan Yang kedua Kali Kami akan Bersuka Cita Karena Panen Berlimpah Akan Menjadi Bagian Kami Biarlah Ya Tuhan Di dalam Kehidupan Kekristian Kami Kami Boleh Tetap Setia Tetap Berkomitmen Untuk Terus Menantikan Kedatangan Tuhan Yang kedua Kali Berkati Kami Tuhan Umat Umat Mu Supaya Kami Boleh Hidup Terus Melalui Ataupun Melakukan Kehendak Tuhan Saja Terima Kasih Bapak Inilah Suruh Doa Kami Kami Berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin